Pemirsa Kabupaten Bandung hanya memberangkatkan 31 atlet disabilitas untuk mengikuti olahraga 4 tahunan NPC di Jawa Barat. Dengan masa persiapan yang singkat serta dukungan biaya minim, kontingen PAPERDA Kabupaten Bandung diharapkan tetap bisa berprestasi di event olahraga bagi para penyandang disabilitas sejauh barat tersebut. Di perkuat 31 atlet yang akan turun pada 6 cabang olahraga, Kontingen Nasional Paralimpik Komiti Indonesia atau NPCI Kabupaten Bandung optimis menghadapi pekan paralimpik daerah atau peparda kelima Jawa Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Bogor mulai 4 hingga 12 November 2018. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser, pihaknya akan memberikan dukungan maksimal agar para atlet paralimpik Kabupaten Bandung bisa berprestasi di peparda. Dirinya mengakui, tahun ini anggaran yang dikucurkan untuk NPCI tidak terlalu besar karena beberapa hal, diantaranya kepengurusan NPCI Kabupaten Bandung baru terbentuk Mei lalu, sehingga pengajuan anggaran pun terlambat. Tapi pemerintah Kabupaten Bandung berjanji, selanjutnya melalui dispora Kabupaten Bandung akan memberikan dukungan optimal sehingga pembinaan atlet-atlet disabilitas berjalan dengan baik. Dan meskipun tadi kita hanya baru ikut 6 cabur dari 12 cabur, menunjukkan bahwa kita ada perhatian khusus kepada teman-teman di NPCI untuk didorong agar berprestasi di pekan warga paralimpik kelima di Bogor, tingkat penuh Jawa Barat. Kita tidak berperikiran muluk-muluk karena kita hanya ikut di 6 cabur, tidak di Jawa Cabur. Ini kalau sampai 500-an itu luar biasa. Orang nomor 1 di Kabupaten Bandung tersebut menambahkan, walaupun jumlah kontingen yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan peparda 2014 di Kabupaten Bekasi, yaitu 64 atlet, pihaknya tidak berkecil hati. Dengan bermodalkan 31 atlet, NPCI Kabupaten Bandung mengusung target 10 medali emas. Sebelumnya, pada peparda 2014, kontingen Kabupaten Bandung hanya membawa pulang 8 medali emas.